Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman teman Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik Di video kali ini kita bertemu dengan mesin cuci Dinamonya mesin cuci Politron ya teman teman Untuk di bagian Pengeringnya Nah di video Kali ini Informasinya itu pengeringnya itu tidak mau Berputar ya teman teman Nah pada bagian pengering tidak mau berputar Hanya dengung saja informasinya Seperti itu Nah setelah saya cek pada bagian Sepulnya itu Ada yang putus ya Nah kalau misalkan pada bagian Sepul Pada bagian sepul ini ada yang putus Meskipun diganti kabasitor Dia itu tetap tidak mau berputar ya Jadi kalian harus pastikan dulu Kalau misalkan kalian menemukan Pengering mesin cuci Yang tidak berputar Hanya dengung saja Nah disini Sudah ada Dinamonya Dan disini saya akan coba cek dulu Pastikan dulu Nah sudah connect Kita akan cek satu persatu Dari warna hitam Ke warna biru Nah Tidak ada keluar angka Artinya Sepulnya ini Putus ya Dan ke warna merah Dari hitam ke merah Juga tidak ada angka Tidak ada nilai Nah kabel hitam Bisa kita pastikan putus Nah warna Sisa warna merah Dan juga warna biru Kita connect Untuk warna merah Dan biru itu Ada nilainya ya Artinya Kabel satu Kabel yang warna hitam Itu ada yang putus Nah kita lihat Untuk kabel warna hitam Itu jalur kapasitor ya Nah ini yang dapat menyebabkan Denggung saja ya Nah tuh Jadi kelihatan ya Ntar Kapasitor Jadi kapasitornya kan Ke warna merah Dan juga warna hitam Sudah kelihatan ya Nemplitnya Nah kita akan Lepas dulu Kita akan bongkar dulu Nah ini kita bor ya Nah ini Kelingannya Karena kalau untuk Yang bawaan pabriknya Itu tidak ada baut ya Tuh Kelingan Kita bongkar dulu Kelingannya Kalian bisa Menggunakan apa aja Ya bisa menggunakan Bor atau Cara yang Kompong 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 Terima kasih telah menonton selamat menikmati ini tinggal kita ketok-ketok aja ya oke sudah terlepas kita akan lepas dulu di di sini di sini kelihatan ya ini ada spool yang putus tuh nggak kelihatan ya nah ini ini udah ada kelihatan ya nah tuh 10 nya ada yang putus nah ini kita akan cari tahu ya sebuah kita akan lepas dulu oke teman-teman tadi yang putus itu di area sini ya udah kita solder nah ini kita akan tes dulu ya tadi yang putus yang warna hitam kita akan lihat warna hitam kita gabungin ke warna biru coba kita tes nah udah keluar ya hitam ke biru udah keluar dan hitam ke merah itu udah keluar juga dan kalau untuk merah ke biru tadi tetap nyambung ya kita sekalian kita tes juga tuh udah nyambung semua nah ini kita tinggal tes ya nah ini kita tinggal rakit lagi oke untuk pemasangan pengganti kelingan tadi ya kalian bisa menggunakan baut seperti ini tuh dan pastikan putarannya ini enteng ya nah putarannya enteng sekarang kita akan coba tes langsung sebelum kita pasang untuk kapasitornya kabelnya warna merah dan hitam ya nah ini kita gabungin seperti ini aja untuk kapasitornya hitam nah seperti ini untuk kabel strumnya warna warna biru ya nih warna biru dan kabel satunya kita gabungin di warna merah nah udah seperti ini kita kita langsung coba hidupkan udah mau berputar ya nah ini nah ini saya cabut hop berhenti colokin lagi nah jangan mau berputar ya nah ini tinggal kita pasang kembali ya oke mungkin itu saja ya video dari kami semoga bermanfaat jika kalian ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati